Hai baking lover, selamat datang di channel Lisa Ahmadi Di video kali ini saya akan bikin dessert yang lagi viral di Malaysia Ini adalah cheese tart buncit, cocok jadi ide jualan kekinian saat ini Nah mau tau apa aja bahan dan cara membuatnya? Yuk nonton videonya sampai habis Langkah pertama kita akan bikin kulit pie-nya terlebih dahulu Saya akan ayak 40 gram gula halus Setelah itu masukkan 125 gram unsalted butter Nah disini kalian bisa ganti dengan margarin atau bisa dimix butter dan margarin Terus saya akan tambahkan 1.4 sendok teh garam karena saya menggunakan unsalted butter ya Kemudian kita mixer sampai lembut Setelah lembut masukkan 1 kuning telur Campur menggunakan spatula Setelah tercampur rata masukkan 250 gram tepung protein rendah Sambil kita ayak Kemudian tambahkan air es 2 sendok makan Lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata Saya akan lanjut menggunakan tangan Setelah kalis seperti ini akan kita pindahkan ke dalam cetakan Disini sudah saya siapkan cetakan pie mini diameter 5,5 cm Tidak perlu dioles margarin Sekarang masukkan adonan ke dalam cetakan Per adonan tadi saya timbang beratnya 17 gram Terus kita pipihkan Nah ini kita rapikan pinggirnya Supaya lebih cepat kita pakai alat penekan pie seperti ini Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis Setelah itu tusuk permukaan adonan dengan garpu seperti ini Kemudian kita oven selama 15 menit di suhu 150 derajat api atas bawah Di oven yang sudah dipanaskan atau panggang sampai mateng Nah ini hasilnya setelah kita oven Sekarang kita keluarkan pie-nya dari cetakan Kemudian kita tunggu sampai dingin Sambil nunggu kita bikin filling cheese-nya 500 gram cream cheese pakai yang suhu ruang Masukkan ke wadah Tambahkan unsalted butter 30 gram Boleh diganti dengan margarin Terus kita mixer sampai lembut Setelah lembut matikan mixer Saya akan ratakan kembali dengan spatula Tambahkan gula halus 100 gram Sambil diayak Karena gula halusnya banyak gumpalan keras Kemudian kita mixer kembali Sampai tercampur merata Lalu kita masukkan 2 sendok makan kuning telur Setara dengan 1 kuning telur yang ukuran kecil Tambahkan setengah sendok tepasta vanila Terus kita mixer lagi sampai tercampur rata Setelah itu matikan mixer Ratakan kembali dengan spatula Kemudian pindahkan ke dalam plastik segitiga Saya akan gunakan squid bulat seperti ini Toppingnya saya pakai selai lotus biskof Sebanyak 200 gram Bagian permukaannya kita isi dengan selai biskof secukupnya saja Oh iya kalau kalian susah nyari lotus biskof Bisa kalian ganti dengan selai coklat atau nutella Atau dengan selai rasa lain sesuai selera kalian Asalkan teksturnya lembut ya Kalau sudah selesai semua Sekarang kita semprotkan filling cream cheese-nya Ini punyaku terlalu tinggi dan runcing Saya akan ratakan ujungnya dengan sendok seperti ini Nah sekarang kita oven lagi selama 15 menit Api atas bawah di suhu 130 derajat Nah ini dia hasilnya Sekarang kita tunggu dulu sampai ini dingin Setelah dingin baru disemprotkan dengan selai lotus biskof Bentuknya seperti ini ya Lakukan hal yang sama sampai selesai Nah ini selainya tidak saya tim Karena kalau ditim teksturnya terlalu encer Kemudian garis tengahnya menggunakan tusuk sate seperti ini Ini dia hasilnya cantik sekali Satu resep ini jadinya 32 Nah yuk kita potong Kulit pie-nya renyah banget Untuk rasanya ini enak banget Kalau bercinta keju Ini wajib banget kalian coba Nah yang mau jualan Nanti rincian modalnya Bisa kalian lihat di kolom deskripsi Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini